Ya, pemerintah kembali di Berita 1 View dan kembali bersama Bapak Primus Durimulu, pemerintah dari Suara Pembaruan dan juga Bapak Domuara dari Editing Manager dari Tribunews.com. Kita ke satu hal yang juga sangat menarik belakangan selain pilpres ada juga soal piala dunia. Dan sebagaimana kita tahu Inggris harus pulang dan sejauh mana ini sebetulnya Inggris menjadi salah satu tim yang memang kekalahannya ini ataupun kepulangannya ini tidak sesuai dengan ekspektasi pecinta Inggris gitu ya. Anda Pak Primus, saya lihat sebetulnya Pak. Saya kebetulan penonton setia dari Premier League. Nyari saya hafal klub-klub itu pemain-pemain topnya. Tapi memang menariknya, di Inggris itu pemain hebat di setiap klub itu bukan orang Inggris. Paling-paling pemain yang hasil orang Inggris, sebagian di Arsenal, kemudian di Liverpool ya. Cuma satu dua yang di MU. Yang lain itu asing semua dari negara lain. Jadi memang luar biasa ini Premier League punya kompetisi ketat, luar biasa. Bermutu ya harus diakui. Tetapi membesarkan pemain orang. Nah, itu satu. Kemudian Inggris itu kelihatannya pemain-pemainnya itu tidak ngotot. Kelihatan mah manja. Beda dengan pemain-pemain dari Amerika Latin, pemain-pemain dari Afrika. Kalau di Eropa kayak... Karena sudah terbiasa enak dengan fasilitas-fasilitas yang ada gitu ya. Mereka secara individual punya keterampilan cukup bagus. Tetapi main bola itu yang menentu kemenangan itu semangat dan power. Kalau tidak, kalau nggak ada semangat, power nggak ada, semua operan itu bisa dipotong. Oke. Dari pola permainannya Anda sudah memprediksikan bahwa Inggris akan pulang begitu cepat? Nah, waktu pertama kali mereka sebelum mainnya, itu saya prediksi ya mudah-mudahan Inggris itu, toh kalau pulang itu jangan sampai di babak penyisian ini. Iya. Tapi kok di luar ekspektasi saya juga. Oke. Anda seperti apa, Pak Odomo? Menarik kemarin ketika melihat Louis Suarez. Suarez bentrok dengan kapten timnya di Liverpool, Gerard. Inggris pulang lebih awal memang sungguh mengecewakan juga bagi banyak penggemar sepak bola ya. Karena kita tahu Inggris adalah nenek moyangnya asalnya sepak bola. Iya kan. Dan pulang di babak penyisian grup juga mengecewakan. Termasuk saya, termasuk salah satu favorit saya adalah Inggris. Setidaknya saya suka Inggris. Tapi ada yang menarik, seperti yang katakan Mumpurin tadi, bahwa Roy Hobson mengatakan istri atau waks yang kita sebut, istri atau pacarnya para pemain itu kan dilarang datang ke Brazil. Tetapi apa yang kita lihat pada pertandingan pertama mereka, foto seorang perempuan telanjang di hotel mereka kan ada yang muncul di balkonnya. Ada apa gitu loh. Kita tidak bicara moral, tapi mungkin berarti para pemain ini apakah melanggar aturan si pelatihnya ini juga menjadi menarik. Oke. Kalau kita lihat Costa Rica sendiri ini menjadi satu tim yang sebetulnya katanya di pandang sebelah mata gitu ya. Sedikit mengenai Costa Rica, Anda melihat seperti apa? Costa Rica, tadi saya mengatakan itu teknik ya, itu hamper average ya. Paling-paling menonjol itu beberapa pemain bintang ya. Betul-betul ya. Seperti Argentina punya Messi, itu memang di atas jauh. Brazil ada Neymar, itu jauh. Tapi yang lain itu average ya. Mereka punya kemampuan teknis. Penentu kemenangan adalah, itu power mereka, semangat dan kohesif dari tim itu. Dan itu dipunya oleh Costa Rica. Saya menonton Costa Rica sampai selesai. Itu padu sekali. Dan mereka itu umumnya unggul di duel. Oke. Di duel. Kemudian ketika mereka kehilangan bola, itu mereka dengan gampang bisa merebut. Pemain lawan susah melewati mereka. Dipotong habis. Itu yang menyebabkan Costa Rica cukup mengejutkan penampilannya ya. Kalau kita ke Spanyol yang melawan Belanda, kalah telak, Anda melihat seperti apa? Juara bertahan ini. Spanyol memberi juga gambaran yang mengecewakan banyak fans. Sekarang ini juara bertahan. Juara bertahan ini pertama kali gogur di babak penyisian grup. Kalah 5-1 dari Belanda. Yang revenge tahun 2010. Di final kan Belanda. Kalah. Spanyol sebagai juara bertahan, langsung pulang lebih awal. Ini juga menjadi sekali lagi kekecahan bagi pasukan bola. Nah seperti Pak Primoz katakan, bagi saya, saya juga suka bola kadang-kadang futsal. Main bola itu adalah semangat. Semangat itu adalah roh hidup kalau dalam bola ya kan. Kita bisa membayangkan, seorang keeper misalnya agak lengah, masih jauh, penyerang mengejar dengan baik, lalu keepernya menendang, mantul itu menjadi goal. Jadi semangat, terutama semangat. Dari segi fisik, orang-orang Amerika, Latina, Amerika lebih pendek dibandingkan orang-orang Eropa. Orang Itali seperti tadi. Costa Rica lebih kecil-kecil orangnya dibandingkan dengan orang-orang Itali itu. Tapi semangatnya mereka. Lalu kita lihat kemarin kembali ke soal gugurnya Inggris. Pulangnya Inggris. Bagaimana seorang Louis Suarez yang cedera, dia baru pulih dari operasi lutut. Speed power ini luar biasa. Dia hampir jatuh. Masih bisa cetak goal dengan kecepatan tinggi. Luar biasa. Semangat. Pertanyaan yang berikutnya dan juga ekspektasi Anda seperti apa Pak Primoz yang Anda kemudian tunggu-tunggu hasilnya? Antara tim mana dengan tim mana? Kedepan ya. Kedepan saya menunggu Jerman. Jerman itu semangat. Luar biasa. Power luar biasa. Kerja sama tim luar biasa. Kemudian saya menunggu Brazil. Saya menunggu Argentina. Saya menunggu apa namanya, Perancis ya. Empat klub ini yang saya tunggu. Prediksi Anda yang akan jadi juara di pilihan dunia 2014 ini sama? Prediksi saya, walaupun itu pemain bintang nggak banyak, saya favorit Brazil. Oke, Brazil. Tetapi, pilihan kedua, Jerman. Jerman itu average. Nggak ada yang menonton. Nggak ada Neymar, nggak ada Messi, kayak begitu. Tapi, rata semua. Tetapi, yang hebat adalah strategi dari pelatih. Itu Spanyol itu, Spanyol itu salah satu penyebab kekalan adalah tidak kreatifnya dari pelatih. Jadi, pola permainan dari Spanyol yang Tiki Taka begitu saja, yang mengandalkan penguasan bola. Spanyol keunggulan dia mau ngasih bola, memegang bola, kan, di oper pendek. Begitu Safi udah tua, Iniesta juga sudah tua, Piku juga sudah tua, itu sudah nggak jalan Tiki Taka itu. Gampang dipotong. Oke. Ada seperti apa, yang Anda tunggu dan prediksinya, dan sebetulnya kalau Anda lihat dari pola permainan dan lain sebagainya, yang Anda jaga untuk juara di piala dunia kali ini siapa? Saya sebenarnya agak rindu, terhadap wakil dari Asia, Jepang, Korea, misalnya setidaknya masuk seperti waktu. Iran. Iran itu mengejutkan loh. Iran. Kita berharap setidaknya masukkan 16 besar lah, tapi Jepang kan sepertinya udah kecil kemungkinan. Nah, kalau berharap bisa bertemu antara wakil Amerika dengan Eropa di final. Misalnya, Brazil kontra Jerman, atau Argentina kontra Pracis itu saya kira. Atau di antara empat itu, tapi Amerika dengan Eropa. Tapi karena piala dunia, tidak pernah dari benua itu yang menjadi juara. Di benua yang sama. Benua yang sama. Jadi Eropa nggak menang lagi. Jika. Kita lihat nanti ya. Pak Dungun, terima kasih banyak. Pak Dungun, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses untuk Anda berdua. Dan juga setutuk Tribunews dan juga suara pembaruan. Ya, baik, Pak Dungun. Berita satu view sudah berakhir. Dan kita akan lanjutkan jurnal pagi setelah jadah berikut ini. Tetap di tempat Anda.